Indikator MACD digunakan untuk menentukan tren saat ini, kekuatan, dan kemungkinan pembalikannya. Terdiri dari garis MACD, garis sinyal, dan sebuah grafik balok. Garis MACD menunjukkan perbedaan antara dua IMA rata-rata yang bergerak dengan periode yang berbeda. Ketika garis MACD melintasi garis nol, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara mereka saat ini. Semakin besar perbedaan antara dua rata-rata bergerak, semakin jauh garis MACD dari garis nol. Garis sinyal adalah garis MACD yang dihaluskan. Secara bawaan, nilai rata-rata sembilan periode yang sebelumnya digunakan untuk perhitungan. Garis sinyal bertindak sebagai rata-rata bergerak lambat yang dilintasi oleh MACD cepat. Grafik balok menampilkan jarak antara garis sinyal dan garis MACD. Itu merubah polaritasnya relatif terhadap garis nol tergantung pada arah pergerakan harga. Jika harga bergerak ke atas, grafik balok berada di atas garis dasar. Jika menuju ke bawah, grafik balok berada di bawahnya. Anda dapat mengubah pengaturan indikator untuk menetapkan periode untuk MACD dan garis sinyal rata-rata yang bergerak yang diukur dalam jumlah lilin. Ketika garis sinyal bersimpangan garis MACD ke arah atas, ini menunjukkan kemungkinan peningkatan harga. Sebaliknya, ketika garis sinyal bersimpangan garis MACD ke arah bawah, itu menunjukkan penurunan harga. Keuntungan utama dari indikator MACD adalah efisiensi dan kesederhanaan. Terima kasih telah menonton!